Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Bagaimana? Sudah dapat belum motor scoopy-nya? Kalau di daerah sekitar saya, itu lagi susah ya om ya motor scoopy. Jadi orang-orang yang mau beli motor scoopy itu akan dihadapkan oleh inden om. Berapa lama indennya bang? Ya sekitar ancir-ancir 1 sampai dengan 2 bulan ya kalau milih warna. Berbeda dengan orang yang kalau tidak memilih warna dan tipe. Jadi mereka itu biasanya lebih cepat. Kalau warnanya bebas, apa aja lah saya buat kebutuhan kerja. Jadi pengennya motor scoopy, warna apa aja saya terima. Nah seperti itu om, berbeda dengan kalian yang memilih warna dan memilih tipe. Misalkan tipe prestige warna putih atau warna hitam. Atau tipe passion warna hitam atau warna biru. Seperti itu om. Nah ya banyak teman-teman kita di kolom komentar bertanya soal seputar indenan. Salah satunya bang, bagaimana bang kalau saya sudah inden di 1 dealer terus gak dapet-dapet. Saya mau batalin aja lah seperti itu. Ada ya yang cerita seperti itu kejadiannya di kolom komentar yang saya baca. Dia membatalkan sepihak motor scoopy indenan di dealer A misalkan. Nah lalu tiba-tiba dia mencari lagi. Dia pembelian secara cash. Dia cari lagi ke tempat lain dan ternyata sama ya om ya inden juga. Malah lebih parah indennya. Nah jadi om dari kasus itu bahwa kalau om sudah inden bersabarlah sedikit nunggu ya. Karena kalau om nyari ke tempat lain pun itu sama saja. Inden-inden juga om barangnya kosong lagi susah. Nah jadi untuk semua teman-teman yang lagi nonton video ini bukannya teman-teman sendirian saja inden. Bukannya di daerah Jakarta saja yang inden. Di daerah Tanggerang saja yang inden. Atau Jabodetabek ya. Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Jawa Barat. Itu sama om. Kita tidak sendirian inden motor scoopy ini. Nah jadi berbahagialah buat mereka yang bersabar ya. Tapi saya juga berpikir gimana ya kalau misalkan orang beli motor scoopy-nya itu buat keperluan kerja. Gitu kasihan juga ya kalau dia lama banget nunggunya. Nah jadi terhambat kerjanya. Kemungkinan dia selama ini sambil nunggu indenan motor scoopy dia naik gojek atau naik grab. Untuk pergi ke kantor. Oke ya om ya. Saya disini membahas soal itu om. Jadi yang pertama soal pembatalan ya. Itu sayang sekali kalau menurut saya. Kalau om membatalkan di daerah yang sudah om inden. Karena jika om pergi ke daerah lain. Itu akan inden di urutan yang terakhir. Misalkan om urutannya tinggal nomor 3 saat ini. Nah udah gak sabar dengar informasi dari temen atau dari media sosial. Di daerah anu ada. Eh ternyata pas kesana. Jong ya inden-inden juga. Eh udah pusing kalau seperti itu om. Nah lalu yang kedua om. Mereka juga mempermasalahkan soal kalau batal uang saya hangus apa enggak om. Nah seperti itu. Ya jelas ya. Om kalau membatalkan secara sepihak. Itu daerah pasti akan menerapkan kebijakan salah satunya ya ini. Walaupun gak semua daerah seperti ini. Uang DP kalian bisa saja hangus. Atau dipotong beberapa persen. Karena apa ya daerah juga kan sudah ngabisin pulsa. Sudah ngabisin tenaga untuk ngurusin indenan kalian. Emang indenan saya diurus juga? Tapi kalau diurus kenapa lama? Pertanyaannya seperti itu. Iya memang ya. Jadi daerah tiap hari itu dia akan ngecek ya. Motor yang akan masuk ke daerah dia itu apa saja om. Nah seperti itu. Lalu kadang-kadang juga daerah nelpon ke gudang. Bang ini sekupi gimana gitu. Sedangkan di sini indenan sudah lama-lama banget. Itu kan perlu pulsa. Perlu tenaga dan lain-lain ya. Jadi kita di sini bisa harus bisa saling menghargai om ya. Kita sebagai konsumen kita hargai ya. Usaha daerah. Kita juga maunya daerah juga menghargai lah usaha kita nunggu indenan di daerah tersebut. Nah saya perlu jelaskan di sini bahwa semua daerah itu nggak tinggal diam om. Mereka semua mengusahakan. Orang yang inden di daerah tersebut itu dapat motornya. Logikanya gini om daerah itu kan jualan. Dia itu pengennya kalau om beli motor yaudah ambil motornya bawa pulang bayar di sini uang DP-nya atau uangnya kalau mau beli cash. Seperti itu. Dia dapat untung motornya terjual berbeda. Jika om beli motornya nggak dikasih. Tetap aja di situ nggak laku-laku itu nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya om kok saya sampai berbulan-bulan nungguin sekupi. Itu gimana ceritanya? Begini ya om ya. Karena memang setiap daerah itu dikasih motor itu yang menentukan itu gudang om. Bukannya daerah menta ya. Kalau misalkan daerahnya yang minta kemungkinan di situ terjadi. Waduh siapa yang paling kuat dia yang paling banyak sekupinya. Itu Honda tidak menerapkan hal itu ya. Setiap daerah itu akan dikasih motor tugasnya menerima saja om. Nah jadi setelah datang ke daerah motor tersebut dari gudang. Tugas daerah nggak bagi-bagiin buat konsumen. Jadi daerah nggak bisa request. Ada 10 orang yang inden motor sekupi di daerah saya. Saya menta 10 dong motornya. Itu nggak bisa seperti itu om ya. Nah kan sekarang om sudah tahu informasinya seperti itu. Banyak juga ya teman-teman sales yang ngobrol sama saya. Aduh bang konsumen-konsumen saya pada bawel pada. Ya wajarlah ya. Kata sales juga. Sales ngomong begini ya wajarlah mereka bawel. Mereka sudah nunggu lama. Jadi kita yang jadi talenannya. Makanya ya. Saya selalu ngobrol sama sales. Dan sales ada beberapa sales yang ngomong seperti ini. Makanya. Kalau ada konsumen pengen motor sekupi. Jangan dijanjiin yang manis-manis gitu. Kalau dia mau nunggu kita terima. Kalau nggak mau nunggu silahkan. Katanya ya. Bebas. Terserah konsumen itu mah. Nah begitu om. Nah jadi sales-sales pun di sini. Mereka ketika motor datang. Itu berusaha om. Misalkan kalian inden ke sales A ya. Nah si sales A ini. Itu juga berusaha dia. Dia nggak diem-diem aja. Apalagi sales dikejar target om. Dia harus jualan misalkan bulan ini 30 unit. Makanya kalau ada motor yang masuk apa. Orderan yang masuk ke sales tersebut. Diambil semua sama dia. Dan dia harus kirim secepatnya. Karena dia harus memenuhi target tersebut. Nah kurang lebihnya seperti itulah om lah ya. Lika liku. Kenapa saya nggak dapat motor sekupi lama banget. Itu seperti itu om. Nah jadi kesimpulannya begini ya. Buat kalian yang lagi inden. Sabar saja. Udah setia saja di dealer tempat kalian inden sekarang. Usahakan cari dealer yang terdekat dengan rumah kalian. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalian jangan membatalkan secara sepihak. Karena dealer di sini sudah menghabiskan biaya tenaga. Untuk mengusahakan motor kalian itu datang. Nah yang ketiga. Siapkan saja oleh kalian. DP dan lain-lain. Ketika kalian ditelepon oleh dealer. Untuk pengiriman motor. Kalian siap. Nah seperti itu om ya. Nah jika ada pertanyaan. Kita ngobrol di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.